Ada juga orang yang memaknai ujian untama saja dia mendapatkan sakit sehingga dia tidak mampu berjalan. Dia katakan kepada istrinya, wah istriku, Alhamdulillah kakiku tidak bisa berjalan, bingung bininya. Orang itu bisa berjalan, syukur, ini kan dia bisa berjalan, syukur. Kenapa jadi syukur, pian abahnya? Jawabannya, amun aku kau berjalan, mungkin aku berjalan ke diskotik lagi. Mungkin aku berjalan ke tempat yang kadang baik lagi. Allah sayang, Allah buat aku lupuh supaya aku kadang mendatangi tempat maksiat lagi. Allah, lebih baik aku sakit, tapi aku dibawa untuk paat kepadanya. Daripada aku sehat, tapi kesehatanku menghantarkan kepada kemaksiatan. Ada saja cara Allah menyayangi kita. Yang kita anggap pandangan gohir, Allah, Allah kadang sayang tu pandangan gohir. Tapi bagi orang yang panjang pikirnya, orang yang panjang cara nalarnya, hatinya bersih, maka dia akan terus menganggap dan berperasangka segala apapun itulah yang terbaik bagi kita. Ada cerita dulu juga, di Damaskus ada sebuah masjid besar. Di situ ada seorang imam sheikh yang hari-harinya mengkhidmahkan diri kepada itu masjid. Jadi imam tetap, jadi imam rawatib di masjid itu. Karena berhari itu memang ketiadaan dana, jadi siapa yang hendak aja yang mau untuk jadi kaum di masjid. Tanpa gaji lah, karena ada yang mendanai. Sehingga cerita, si imam besar di masjid itu didatangi seorang laki-laki. Wahai sheikh, bolehkah aku jadi muridian? Kata sheikh tadi, kata si imam tadi, maaf. Kalau kau ikut aku, engkau akan menderita. Kalau ikan mau bersamaku, maka ikan akan merasakan pahitnya kehidupan. Ujar si laki-laki, tidak apa-apa, wahai sheikh. Kalau itu kau katakan merasa pahit, Tapi kau bisa menjalaninya seperti tanpa ada terlihat rasa ketahitan itu. Iya kata sheikh, bagiku, tapi belum tentu bagimu. Kata si laki-laki, ajarkan aku supaya aku bisa merasakan bagaimana pahit itu diolah manis. Pahit itu dijadikan sebagai obat. Kata sheikh, sehujuran siap. Iya siap. Diangkatlah laki-laki tadi sebagai tangan kanan si sheikh tadi. Karena kadang ada yang hakun umpat, kecuali laki-laki sih. Enggak deh, siapa yang hakun umpat? Bergabung dengan orang yang menderita. Tapi karena laki-laki ini kekeh. Yakin bahwasannya seorang sheikh ini pandangan gohir bagi orang lain memang pahit. Pandangan hati si din. Si din nekmat, contohnya, buktinya ujar si laki-laki ini. Si din kadang pernah terlihat seperti orang susah. Santai saja menjalani hidup. Penasarannya itulah yang membuat laki-laki tadi datang kepada sheikh. Sehingga menjadi tangan kanan si sheikh. Satu ketiga, di mana hari-hari menjalani dengan sheikh itu memang kenyataannya pahit dan sepahit-pahitnya. Bayangkan hari ini puasa, besok kada. Itu pun puasa sahurnya dengan kurma hanya beberapa biji. Bukanya dengan beberapa biji kurma. Itu saja. Habis itu waktu kada puasa, puasa Nabi Daud. Nih lah, hari ini puasa, besok kada puasa. Nah pas giliran kada puasa, itu pun sama seperti puasa. Kan jauh beda. Cuma kada berniat benar-benar. Sama, tetap makan sebiji kurma di pagi hari. Makan sebiji kurma di malam hari. Ya Allah, kada bedanya antara puasa dengan kada puasa kecuali niat. Akhirnya, si laki-laki yang mempati sheikh tadi terlihat nurung, terlihat berpikiran. Dihampiri oleh sheikh. Eh, pemuda. Kalau kau tak sanggup, silahkan kau pergi. Lantas tatik ma'iyah sobrak. Kalau kita ambil kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Iya lah. Lalu Nabi Musa, Tuhan aku belajar lawan Nabi Khidir. Ujar Nabi Khidir, ikan kada bakalan kawak. Lawan aku tuh kata kau bakalan sabar. Lantas tatik ma'iyah sobrak. Ikan kata kawa sabar. Menikam belajar lawan aku. Ujar Nabi Khidir nih. Memadahi Nabi Musa. Kada. Ujar Nabi Musa. Aku bisa. Iya lah. Tapi ternyata, terdukti apa yang terkatakan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Tandanya kada sabar, ikan Musa selalu membantah yang aku gawi. Secara dahir, pandanganmu Nabi Musa kepada Nabi Khidir ini adalah gawian yang salah. Ternyata di balik gawian Nabi Khidir adalah gawian yang mengandung hikmah. Apalagi gawiannya Allah. Pada hakikatnya semua adalah af'alullah.